Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Enggak, agak sini Enggak apa-apa Assalamualaikum Dari mana, Kang? Dari mana, Kang? Maksudnya ini mantep loh Mantep, iya Tinggal di Lebih dibaceng batiniannya Belum bimbingan Bicara Energi ilihnya sudah Pantesan Ketika dia masih itu ada Kayak ada kesambungan Jadi Yang lebih penting sebenarnya apa Ditekan nafsu lawamah Nafsu lupiah Itu ditekan agar apa Agar Energi ilihnya ini Bisa lebih Bicara ini dengan Biasa Karena pesantren Jadi kan juga sudah Sebenarnya Pesantren itu kan suka Untuk menekan nafsu lawamah Bicara berpuasa Untuk menekan nafsu lupiah Tidak ada Tidak ada Jadi Sepintah Sepintah Tapi kali Di Kemal 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 Sama itu yang kedua, nanti malam dua kali di malam Nanti kumpul kalau saya lagi Rukiah di sana Kalau bisa kumpul Ya bener-bener mbak Ini kan sakinjoman kompongan Hmm, kompongan Coba nyambutin nih Dukeroto Sama sama kaumnya Busdir Cuma melihat ini Ternyata 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 Lebih paham Biar saya paham Aslinya bukan dengan Jawa Tapi saya suka dengan Jawa Sebelumnya saya minta maaf Ini kan saudara saya ada gangguan Gangguan Termasuk saya juga gitu Sudah lima tahun Menyikau Ada gangguannya juga Termasuk di ibu Ini ada gangguan sama Bus Saya kan Kalau apa dengerin ayat-ayat Kalau saya itu Gampang udah bawa-bawa sama Sukma Terus Terus Sudah lima tahun lalu Masih ini juga Saya rasa powernya kok Gangguannya itu dari mimpi Terus Saya lihat di YouTube Alhamdulillah Dari batinnya saya tawasul Dateng Gus Anu nyambungnya dikisirkan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya rasa Ada kesambungan Berarti sudah Disambungkan dengan tawasul Terima kasih Terus 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 Fenomen keluarga Itu kan Banyak bermain sangkai Semuanya Tapi Saya di Ada Sebuah yang suruh Saya pindah Terus Di Malang saya kosongkan Terus saya pindah ke Jombang Dan coba Tunggu di sini Mau pindah lagi saya Karena dapat serangan Cuman Ada sinyal Saya katakan ini Saya kata maaf Saya potong Yang pertama Saya melihat sapi Ketika sapi itu Dikelus ininya Sebenarnya Untuk lepas dari sapi itu Dia Butuh yang ada di luar dirinya Atau ada yang dalam dirinya Apa itu Sebenarnya yang perlu dilakukan Hanya satu Dia yakin dengan kekuatannya Uang dia besar Dia itu sebenarnya besar Tapi hanya di kalahkan oleh Sedikit sekali Tali Yang digunakan Karena apa Karena semuanya Diawali dari pikiran kita Karena apa Karena kita sebenarnya Sudah diberikan Kekuatan Allah Itu sangat luar biasa Manusia itu Dikatakan makhluk yang paling sempurna Tetapi kalau Sampian merasa diri Sampian itu Tidak ada kemampuannya Maka yang sana itu Akan kuat Yang sana itu akan kuat Yang sana itu akan kuat Jadi kalau Sampian kuat Yang sana itu jadi lemah Yang salah itu jadi lemah Jadi Sampian mau berpindah Kemanapun tempat Yang namanya Kezaliman Yang namanya Kemusrikan Yang namanya Kejahatan Itu ada Itu ada Tapi yang paling penting Hanya satu sebenarnya Sampian memohon perlindungan kepada Allah Kepada Allah Sampian mau di Kalimantan Mau di Lampung Mau di Batang Mau dimanapun Itu tidak penting tempatnya Yang penting Yang penting dirinya Sampian Karena Sampian itu adalah Jagat alih tetapi yang Mempengaruhi jagat besar Jadi apa yang diri yang dipikirkan itu nanti Yang akan Sampian dan Lampung Itu yang pertama Punci pertama Terus yang kedua Perlu banget Sampian untuk Lebih Dikuatkan secara batinnya Sampai Dalam arti Hidupkan batin sampeyan Jadi kita hidup ini kan Tidak hanya secara dohiria Tetapi juga Secara batinnya Jadi yang perlu dikuatkan Dihidupkan adalah batinnya Kalau sayur Rasi itu kan Makanan dohir Tapi kalau Zikir itu makanan dohir Maka keluarga diajak untuk Zikir Dan untuk menghidupkan batin itu kan Seperti kita makan itu Tidak perlu banyak sebenarnya Yang penting Seti koma Jadi Allah tidak butuh Amal yang banyak Tapi Kering pelan Tidak Tapi sedikit Tapi terus menerus Setiap malam Bangun malam Ia terus dilakukan Dan tidak ada amalan yang dilakukan Tanpa cobaan itu tidak ada Tidak ada Dan cobaan itu pasti dari diri kita sendiri Yang biasa tidak ngantuk jadi ngantuk Dan yang ketiga itu tadi Kalau sebenarnya gelas Gelas itu Dia akan mudah kemasukan angin Kenapa Karena bangsa God itu Dia tidak punya material Dia hanya bersifat seperti angin Dan kita ini punya jisim Kita ini punya dasar Sampai angin dipegang Air dipegang Bukan bisa Sampai yakin Tapi kalau sampai Tidak Tidak menyidupkan batin Sampai seperti gelas itu kosong Batinnya tidak hidup Ya kemasukan angin Saya akan diri kita banyak Rengga-rengga Rengga-rengga itu Perlu diisi dengan Ziki Masya Allah Coba sini Tidak 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 Intanya Tidak Tidak soalnya ada sesuatu yang menampaknya terutama di tulang belakang di leher ini ada bangsa jin dari bangsa belakang rasanya bagaimana nih disini sama di bokong sama ini sama-sama itu teman-teman di gandoli Masya Allah dikati siap bukannya atau malah apa ya numpang gitu ini makanya kalau makan bismillah tersiallah saya memanuhi Allah jadikanlah makanan ini sebagai racun yang membakar sini dari tubuh saya tetap membaca surat al-batik al-parakarnas tidak usah pakai macam-macam bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad di sayyid al-asna kita 6 minit washiwfati 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 minum terus nanti kalau ada perasaan yang seperti terbakar atau apa gitu dilepaskan bawangin semuanya mungkin yang ada di tempat ini disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sama yang kafir sama yang kafirlah matullah sama yang kenapa sama di dalam tubuhnya ini kenapa sama yang di dalam tubuh emasnya ini kenapa sama di sini mau saya bakar sama yang siapa yang nyuruh siapa yang nyuruh sama yang masya Allah dengan izin Allah dengan kalimat la ilah ilah Allah sama sekarang mau keluar atau masih tetap disitu mau keluar pendak mau saya bakar sambian saya bakar sambian bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha ilallah Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli mubarak ala syaidina Muhammadin inu rizati wa sri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sohbi wa salim Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad dengan masih kasih mau menantang lagi eh mau nyanyi akiam Anggap eh valor-an Motors okay yaYN nyanyi saya jangan kamu berasa diri kamu itu hebat Bismillahirrahim oh bismillahirrahim masy Allahumma salli m시yidin ala luar kamu keluar keluar aku muncul mati hai 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Tidak siapkan saya Jadi penguasa sekuruh itu Saya ucapkan Assalamualaikum Niki masuk kedatangan Kenapa di dalam Mas Karena Ini mau saya Kenapa kau harus Mengambilnya manusia Ada manusia yang sakit hati Memangkan Tuhan Ini Saya Memasuk Dari Sesebut dari Bawah Bawah Tidak Terima kasih saya kenapa jadi gini saya sampaikan bapak apa yang sampai lakukan itu salah kalau mau mencari prajurit, mau mengambil sesuatu, dijadikan semua kekuatan maka ambil saja dari bangsa nisemen sendiri, akan baca nisemen itu lebih banyak, jadi jangan mengambil manusia, jangan mengambil manusia, manusia itu tempatnya, di tempat manusia bukan di tempat bangsa nisemen saya faham demi Allah saya tidak alir untuk itu dan siapapun yang menyuruh untuk melakukan itu, maka demi Allah saya katakan itu adalah perbuatan zalim, dan perbuatan zalim itu adalah perbuatan lakratullah, dan siapapun yang melakukan kejaliman, sudah menjadi hukum kami, sudah menjadi tanggung-tanggung kami itu amal ma'al selain hukum kami jadi kalau hukum kami tidak bisa tidak bisa, tidak bisa maksudnya bagaimana maunya bagaimana maunya bagaimana sekarang di istana mereka sudah mengembangkan bahkan yang di parang kritis orang tuanya yang pernah terima kasih telah mengembangkan terima kasih telah mengembangkan terima kasih telah mengembangkan yang kita lakukan yang kita lakukan hanya menjalankan perintah dari Allah hanya ingin lillah-lillah itu saja jadi jeningan di bangsa goib ya sampai lakukan saja kewajiban buankah kita sampai dan saya itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah tidak untuk yang lain-lain bukan untuk tenang, bukan untuk sakit, bukan untuk paham kekuatan jadi saya juga paham saya juga sudah paham maka lakukan kewajiban kita masing-masing kenapa kamu bakar semua itu saya sebenarnya tidak membakar anak buahnya sampai kalau tidak menjalimi manusia karena apa? karena manusia yang tidak tahu apa-apa ketika dijalimi seperti itu sangat-sangat melawan kebahagiaan saya saya mempunyai tugas saya mempunyai tugas untuk menolong orang-orang yang dijalimi ini saya hanya menjalankan tugas saya dan tugas saya hanya menjalankan dengan perintah dari yang maha puasa itu saja jadi saya hanya menjalankan peran saya saja saya itu harus sebuah anak ayam hilang satu logo gunung yang hilang satu sekarang saya lihat di sini yang di luar itu itu selera saya ini sudah takdir kamu kamu bisa melepaskan kamu bisa melepaskan saya ratu kekayaan saya ratu kekayaan saya ratu kekayaan saya ratu kekayaan kenapa muncul saya itu cerita kejadian saya tapi juga sama tidak boleh mempunyai seseorang atau orang-orang lain untuk melakukannya seperti itu itu juga salah yang salah itu juga salah semua orang bisa saya saya sejati mempunyai mereka yang pada suka kekayaan tapi tidak pernah sangat terpaksa kusti kamu suci bakal memberi sebuah kunci yang terang itu masih bisa dilipas dengan cara kita jangan dijadikan menjadi pemenaran di dalam diri jadi oleh saat ini saya katakan yang penting tidak ada gangguan kepada manusia ya sudah saya tidak akan membatas semua makhluk-makhluk anak sampai banyak sudah kamu bakar kemas kemarin kembalikan kembalikan segala sama yang penting dia tidak mengganggu manusia lagi dia tidak memasang apalagi kalau mau masuk Islam maka saya tidak akan melupakan dengan senang saja itu dan sekarang gini aja nanti kalau dibahas lama-lama tidak akan berhasil saya minta ibu yang ada di belakang ini mulai detik ini saya putuskan hubungannya dengan semua perjanjian dengan semua kelakuan jin dan bangsa-bangsa buku sihir semuanya dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah semuanya terputus tidak ada hubungannya lagi dan tidak akan ada sangkut-bautnya lagi dengan bangsa-bangsa jin faham faham mulai saat ini dengan kalimat la ilaha illallah yang agung dekat kalimat salawat Allah maka tak putus semua hubungannya dengan bangsa jin faham 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 jadi jangan pernah ganggu lagi ibu-ibu yang ada di belakang ini ini adalah manusia-manusia yang disitakan oleh Allah secara sempurna maka tidak boleh siapapun ganggu faham cukup cukup ulang baik-baik ulang baik-baik dan kita hidup secara berdampingan secara baik-baik amin terisulah saya sudah melancur tukung kawas saya rian saya kepingin kalau memang punya hati yang tulus pasti akan saya pesen saya cuma satu kalau kamu jangan saya akan ganggu semua manusia pada bodoh siap yang yang akan saya semua manusia yang punya kelebihan batin semua yang datang ke kamu itu semua banyak itu saya yang teritis ternyata ada yang datang semuanya diantar pun saya tidak apa yang terpenting niat saya saya pun juga tidak akan menyakiti makhluk yang tidak menyakiti makhluk saya hanya meluruskan dan saya hanya menjalankan peran saya saja cukup ini jadi biarkan masnya ini hidup secara makhluk saya minta tolong kalau harta sudah menyelamatkan hati jangan membanggakan duniawi karena ini sudah saya membangun ini pusaka saya siapapun yang datang ke sini akan saya lihat kalau dia suka bohong dia suka fitnah kalau ini akhirnya kalau saya 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 jadi sampai itu dulu pernah ke Lampung ya di Lampung ya di sini juga walaupun dan di bidang kekoipan di sini nanti juga sudah bekerja aja jadi memang gini secara berdiniaknya adalah beberapa hal yang perlu dilakukan satunya ada ikatan-ikatan yang itu ditujukan untuk mengikat kekuatan jadi untuk melepaskan ikatan-ikatan itu yang pertama ialah apa dekatkan diri kita secara kampang secara kampang dengan cara pemikirannya yang pemikirannya yang ikhlas dan yang utama adalah sukur jadi di hati ini penjalanan itu bukan rasa sukur kita diberikan nafas oleh Allah kita diberikan satu nafas bayangkan ketika kita tidak bisa bernafas satu menit saja rasanya seperti apa oleh sebab itu maka kita waktunya untuk bersyukur ketawa siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan lagi nikmatnya dan siapa yang bersyukur maka akan siksa Allah itu sangat berdua maka itu itu tumbuhkan rasa syukur di dalam Allah syukur itu bisa tumbuh ketika nanti kita itu tulisan kita itu sering membaca Alhamdulillah maka saya minta nanti setiap malam membaca surat Al-Fatihah 90 menit nanti ketika membaca itu hati akan menjadi senang senang disyukur karena syukur kalau hati kita senang pikiran kita tenang maka dohiriah kita pun juga akan sehat itu yang harus dilakukan itu yang harus dilakukan nanti yang kedua kita lakukan pengobatan seperti di dalam kita jadi ketika Rasulullah sakit itu beliau mengambil tujuh air di tempat tersebut jadi nanti mendingan ngambil air Jumatjid ngambil air Jumatjid setelah itu nanti sampai di rumah ditambahin dengan jauh bicara setelah itu dibacakan sahaja sulawat sulawat-sulawat mulutnya bisa setelah itu nanti diminumkan dibuat mati dan disiramkan di sekitar rumah nanti kalau ada cita mati atau ada suatu hal yang muncul nah setelah itu nanti malamnya kita duduk di depan rumah baca ismu azim ijazah ini saya dapatkan dari pendapatan ketempuran di kamar ini biasa digunakan oleh sehari-hari bakalan yang hayu yang bayu messalam InsyaAllah ketika membaca itu banyak Esmu azim yang kita dapatkan dari orang juja langsung di bawah langsung jiwa dhana langsung di bawah langit yang kayu, yang koyu karena doa itu dicapai dengan 3 cara yang pertama, dia tahu waktunya kalau kita datang ke Tuhan itu kan ada tulisannya kalau dia lakukan kita meminta yang baru ketika malam ketika kita bangun dan yang kedua menggunakan persilah karena kita tidak tahu Allah tanpa yang paling mengetahui Allah siapa Rasulullah dan dikasih Allah siapa Rasulullah kalau kita ingin dikasih Allah, maka dan yang ketiga membaca Asma Al-Fusunan jika nanti dengan percaya yang koyung atau yang fatah yang rejeki dikulatan bisa juga diberikan dalam waktu 41 insyaallah, dunia Allah saya berbicara dari apa yang saya amalkan bukan dari kita, bukan dari yang baku beri tapi dari amalan diatur yang saya amalkan jadi saya juga pernah mengalami masa-masa sulit bisa keuangan dalam kesehatan yang saya lakukan hanya singkat kita berdoa kadang-kadang mau kenapa karena sebelum berdoa karena biasanya sesuatu yang tidak dapat dekat dari sholawat karena doa tanpa sholat maka dia rincahkan tetapi dengan membaca sholawat keinginan kita yang belum kita ucapkan itu bisa kita dapatkan kenapa? karena Rasulullah dalam dikasih Allah dan siapa yang mencintai Rasulullah pasti diri yang kalau sudah dikasih itu tidak perlu minta sampai tetap punya paca acara yang jeningan itu tidak perlu meminta sampai selalu berpikir bagaimana caranya agar apa yang disukai pada saya akan kasih dan nanti saya berikan tasbih ini tasbih berjata jati atau tasbih dari sholawat bahkan yang paling penting selamatan hati niangnya hati niangnya yang paling kuat karena apa? seperti kita punya motor motor itu sama kayak kita punya keris kita punya tasbih sama dan desainnya sebenarnya motor itu tidak bisa berjalan kalau tidak kita yang menjalankan yang menjalankan hati kita kalau motor itu tidak bisa berjalan makanya yang perlu buat adalah akidahnya bukan motor itu yang mendatangkan rezeki bukan tasbih itu yang memberikan keselamatan bukan bukan tapi Allah kita naik motor kerja dapat uang tapi bukan motor itu yang mendatangkan uang bukan Allah yang mendatangkan uang tentang lantaran yang kemudian tidak ada kekuatan soalnya hanya sebuah jadi nanti bahwa insyaAllah sebagian melakukan dengan anak-anak nanti ketika kita akan tersubung yang ditambah bukan nanti kita akan lantai yang penting ini sebenarnya bukan lantai yang penting yang penting tenang ya hati kita naik kita naik kita buka tasbih Allah kita bisa tenang itu yang paling penting ini kan istri lo oh iya ini orang jombang ini orang jombang ini orang jombang ini orang jombang akhirnya kode ini ini yang tidak masih mengenai beliau ini sejati ini itu itu ini itu jadi memang saya yang bilang hanya selawat apabila diamalkan itu bisa selain dia masuk juga bisa membersihkan karena amalan selain selawat terkan saya pernah membaca di belakang pesantan itu orang menghafalan itu ada benjangan kenapa? karena ketika dia menghafalkan air suci maka dirinya itu juga harus suci kalau nanti hatinya masih ada pikiran yang berubur itu nanti menghafalkan kita kita menghafalkan jib dengan diri kita dirinya masih di belakang pesantan sampai saya berjalan itu semangat seperti semuanya kita di pondok itu untuk melamalkan diri bukan kita bisa kelawan kuasa 7 hari menghilangkan tidak terlambangkan tidak minum tidak ada suatu hal itu baru melamalkan saya bisa dengan selamat nanti saya bisa jatakan selamat di selamat di selamat di selamat di selamat turi tadi kalau di pondok kita itu kan selamat perlindungan atau jumlah selamat atau selamat harifat selamat itu mengenal siapa tetapi sebelum kita dipinakan kita akan dipinakan sebetulnya sebetulnya melayang terus itu itu proses soreka soreka itu perjalanan tambahan kita selamat Terima kasih telah menonton.